Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi, teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi, pada video-video kali, Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru atau info yang ditunggu-tunggu untuk 127.000 guru lulus PG, resmi 100% SKP1 di tangan, tanda resmi 127.000 guru lulus PG, segera pemberkasan lolos ASN di portal SSCISN BKN. P1 wajib siapkan dokumen ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, terkait info yang ditunggu-tunggu 127.000 guru lulus PG, segera pemberkasan lolos ASN di portal SSCISN, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi, di sini Bapak Ibu ada informasi dari salah satu media elektronik, gpnn.com, di sini dikatakan, menjelang pemberkasan NIP P3K, guru lulus PG bersurat kepada BKD minta dua hal ini. Nah, ini tentunya menjadi info yang cukup dinantikan, terutama bagi 127.000, A621-P1 yang mendapatkan penempatan di portal SSCISN tahun 2022. Di sini dikatakan, Bapak Ibu Guru, menjelang pemberkasan NIP P3K, para guru lulus PG bersurat kepada Badan Kepegawaian Daerah. Jadi, di sini guru lulus PG, Bapak Ibu, ada yang bersurat kepada BKD. Surat itu diajukan oleh ketua forum guru lulus PG, FG LPG Dikmen Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nazif Eko Nugroho. Nah, di sini dikatakan, ada dua hal utama yang diajukan FG LPG, Bapak Ibu, yaitu soal pemberkasan NIP P3K dan nasib guru lulus PG tanpa formasi 2022. Jadi, ternyata guru lulus PG ini masih memperhatikan ya, nasib guru lulus PG tanpa formasi. Salut ya, salut. Menurut Nazif, hanya BKD yang bisa memberikan jawaban atas dua pertanyaan yang mengemuka di kalangan guru lulus PG, baik yang sudah mendapatkan penempatan maupun yang belum. Kami bersurat kepada Pak Kepala BKD Jawa Tengah untuk berkoordinasi dan konsolidasi ya, kata Nazif kepada JPNN.com hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan, beliau berharap permintaan audiensi tersebut direspon BKD. Alasannya, agenda persiapan penjadualan dan persiapan pemberkasan NIP P3K dari guru lulus PG yang mendapatkan formasi 2022 itu sangat mendesak ya. Oke, betul sekali. Begitu juga skema formulasi dari BKD Jateng terhadap para guru yang belum mendapatkan penempatan. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi di sini, dari forum guru lulus PG ini meminta dua hal, termasuk audiensi ya. Mana ada dua hal yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah terkait agenda persiapan jadual dan persiapan pemberkasan Bapak Ibu ya. NIP P3K dari guru lulus PG yang mendapatkan formasi di tahun 2022 yang sangat mendesak. Kemudian hal yang kedua adalah tentang yang mau dipertanyakan adalah terkait dengan skema formulasi dari BKD Jateng terhadap para guru yang belum mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan, untuk waktu audiensi, kami mengikuti penjadualan dari BKD Jateng. Dia berharap Kepala BKD Jateng bisa mengabulkan formohonan FG LPG Dikmen agar seluruh guru lulus PG menjadi prioritas satu mendapatkan kepastian. Dari pengalaman pemberkasan NIP P3K Guru 2021, terjadi kendala pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Ya, betul sekali ya. Ini akan kami bahas juga, bahwasannya sudah ada petunjuk teknis ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya petunjuk teknis DRH itu sudah tidak terjadi lagi kendala ya. Kendala terkait pengisian daftar riwayat hidup ya di berbagai daerah, Bapak Ibu Guru. Hal itu membuat jadwal molor. Bahkan sampai saat ini, masih ada daerah yang belum mengusulkan pemberkasan NIP P3K 2021. Nah, untuk mengantisipasi kejadian serupa, terjadi lagi, Nazib mengatakan, perlu ada sosialisasi bagaimana proses pengisian daftar riwayat hidup. Betul sekali ya, seharusnya ini, karena ini pemberkasan semakin dekat, salah satu pemberkasannya kan harus ada pengisian DRH, Bapak Ibu ya. Jadi perlu memang ya, ada sosialisasi proses pengisian DRH dari BKD, agar istilahnya tidak terjadi kesalahan, terutama bagi guru lulus PG yang sudah mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. sebab BKN akan memproses sesuai usulan instansi. Makin cepat instansi mengajukan usulan pemberkasan penetapan NIP P3K, lebih cepat juga BKN memproses. Tentunya usulannya adalah lengkap dengan surat perjanjian kerja P3K. Nazib optimistis, Pemprov Jateng akan mempercepat proses pengangkatan P3K dari honorer. Terlebih lagi, ada tengah waktu dari pusat untuk menuntaskan masalah honorer sampai 28 November 2023. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ingin dipertanyakan di sini adalah meminta ya, meminta agar Pemda melakukan sosialisasi untuk pengisian DRH. Karena memang untuk pemberkasan itu sudah semakin dekat Bapak Ibu ya, sudah semakin dekat. Oke, terkait dengan hal ini, kami sedikit memberikan informasi terkait pengisian DRH. Nah, untuk pengisian DRH, Bapak Ibu sudah bisa mendownload buku petunjuk SSCISN 2022. Ini kami fokuskan untuk guru lulus PG mendapatkan penempatan ya. Di sini Bapak Ibu langsung saja klik ya, kemudian dibuka, nantinya akan muncul keterangan buku petunjuk DRH 2022. Nah, ketika Bapak Ibu mengikuti buku petunjuk DRH 2022, dalam artian memahami isinya, saya yakin Bapak Ibu itu tidak akan mengalami kesalahan ya, pada saat DRH. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan sendiri ya, bagaimana teknik ya, pengisian DRH itu sendiri. Jadi, ada banyak data yang nantinya Bapak Ibu isi sebenarnya ya. Jadi, caranya Bapak Ibu tentunya harus login terlebih dahulu di portal SSCISN. Saya ulangi, Bapak Ibu wajib login dulu di portal SSCISN. Nantinya, ketika Bapak Ibu sudah login, seperti tampilan seperti ini, nanti setelah berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Nah, jika misalkan peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Saya rasa tidak ada yang mau mengundurkan diri, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini, Bapak Ibu pada saat sudah login, apakah akan muncul keterangan, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH, klik ya. Nah, langkah pertama adalah klik ya, pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Jadi, data pertama yang diisi adalah ketika sudah mengklik ya, adalah data perorangan Bapak Ibu ya. Kolom yang ditendai bintang merah adalah wajib diisi, isikan biodata alamat dan keterangan lainnya. Nah, jadi setelah itu nantinya akan lanjut tampilannya seperti ini, pengisian data perorangan. Setelah itu nantinya Bapak Ibu akan melanjutkan pengisian data pendidikan, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah data pendidikan, Bapak Ibu akan memasukkan, akan apa namanya, meng-input juga kursus data pekerjaan Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu baca petunjuk ini ya, seperti itu. Kemudian data keluarga, data, seperti itu ya, data-data diri Bapak Ibu ya, diisi. Nah, setelah itu nanti, ada, apakah kita akan mengunggah dokumen? Tentunya nanti terakhir, itu Bapak Ibu akan mengunggah dokumen. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus menyiapkan beberapa dokumen, Bapak Ibu ya, terkait file scan, surat pernyataan ya, file scan daftar riwayat hidup ya, cetak DRH perorangan, dan cetak DRA riwayat. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah mengisi daftar riwayat hidup, itu wajib di print out, ditanda tangani, kemudian di scan kembali. Di scannya itu, satu halaman, antara DRH perorangan, dengan DRA riwayat. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu silakan kunjungi portal SSCISN, Bapak Ibu bisa download langsung, unduh langsung, buku petunjuk DRH 2022, Bapak Ibu baca secara seksama. Sekian dan terima kasih. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.